Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, Polres Metro Bekasi Kota resmi menetapkan pasangan suami istri yang tega mengikat anaknya menggunakan rantai sebagai tersangka pada Sabtu 23 Juli 2022. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kompenspol Henki mengatakan, tersangka berinisial P ayah kandung dan ibu tirinya berinisial A. Henki menjelaskan pasut Ripe dan Akini ditahan di Mapolres Bekasi Kota, Jalan Pangeran, Jayakarta untuk menjalani proses hukum. Keduanya dijerat pasal 77B, Jangto pasal 76B, dan atau pasal 80 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dari hasil penyelidikan, polisi juga menemukan sejumlah bekas luka memar akibat jerat rantai dan tali di bagian pergelangan kaki tangan korban. Keduanya memiliki berbagai alasan untuk melakukan kekerasan terhadap anaknya. Berita kedua, wanita paruh baya yang bernama Elsanita telah ditangkap oleh aparat kepolisian. Penangkapan wanita tersebut karena diduga telah menghina ibu negara Iryana Jokowi Dodo. Ia diamankan di rumahnya di Desa Labone, Kejamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Penangkapan terhadap Elsanita dilakukan oleh kepolisian Resor Muna pada Sabtu 23 Juli 2022 malam sekira pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Setelah ditangkap, Elsanita langsung digelandang ke Mapol Resmuna. Penangkapan ini sebagaimana telah dibenarkan oleh Kapol Resmuna, AKB Pemul Kaifin. Sebelumnya beredar video viral seorang wanita diduga menghina ibu negara Iryana Jokowi. Video unggahan TikTok tersebut kini disorot warganet karena diduga telah melecehkan istri Presiden Jokowi Dodo itu. Tidak hanya satu, ada empat video viral aksi emak-emak tersebut yang diduga telah menghina istri Presiden Jokowi. Dalam salah satu video viral terbaru tersebut, wanita itu mengaku bernama Elsanita dan berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Empat video yang diunggah emak-emak tersebut yang diduga mengumpat bahkan meludahi Iryana Jokowi. Tiga di antara video viral di TikTok dan Twitter tersebut, masing-masing berdurasi 15 detik, sedangkan satu video lainnya berdurasi sekitar 8 detik. Dalam salah satu video viralnya terlihat sang perempuan mengenakan gamis dan jilbab berwarna coklat gold kaca mata hitam. Ia lalu mengeluarkan kata-kata umpatan yang diduga melecehkan ibu negara Iryana Jokowi. Tak hanya itu, emak-emak dalam video tersebut mengaku Presiden Jokowi tertarik kepadanya. Sontak unggahan tersebut viral dan ramai disorot warganet. Warganet geram dengan wanita yang mengaku-ngaku istri Presiden Jokowi dan menghina ibu negara Iryana Jokowi tersebut. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.